kali kita udah sampai di Kertek ya Kertek Wonosobo ini depan adalah pertigaan pasar Kertek yang lurus itu ke arah Pulau Rejo ke arah Magelang bisa ya terus kiri itu ke arah Parakan Temanggung nah ini pertigaan sebelah sini ini teman-teman itu yang ke arah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman semuanya Selamat bertemu kembali ini kita sedang berada di kota Wonosobo teman-teman ini kita berada di perempatan ya ini yang kalau lurus ke arah Banja Negara ke arah Prokerto kita mau belok kiri disini ini kita mau ke arah Temanggung ke arah Semarang teman-teman Nah kita sekarang memasuki jalan utama dari Wonosobo Temanggung Oke ini untuk cuaca hari ini Alhamdulillah terlihat cukup panas ya teman-teman ya cukup panas dan juga ini lumayan cerah juga itu ada gunung juga terlihat dari sini ya ada gunung gunung kembar Sidoro Sumbing yang depan itu persis adalah gunung Sumbing nanti sebelah kiri itu ada gunung Sidoro Oke kita akan melakukan perjalanan dan akan eh melihat nih suasana di jalan ini ya atau suasana dari Wonosobo menuju Kerteg perjalanan Wonosobo Kerteg dan nanti kita akan lanjutkan juga ini selamat jalan kita berada di Sidojoyo Hai ini masih lumayan pagi jadi masih agak-agak sepi ya kendaraannya kita hati-hati ya teman-teman meskipun seperti ini nah ini juga sekarang udah mulai lebih ramai lagi kendaraan dari arah Kerteg mau ke arah kota Wonosobo ini lumayan terpantau agak sedikit ramai kini kita berada di sebelah SPBU Gontor Sidojoyo ini cukup dingin nih hari ini entah kenapa ataukah karena memang sekarang sudah jadi beberapa hari ini ini memang kalau siang hari cenderung panas seperti ini ya cenderung agak-agak terik kemarin udah sempat hujan namun memang tidak terlalu lama atau mungkin ini udah tanda-tanda akan memasuki ke musim ini ya musim terang musim kemarau karena sekarang udah di bulan Maret Nah kalau waktu saya masih sekolah dulu kan ya masih waktu SD itu kan ada pelajaran ini eh apa kayak musim penghujan dan juga musim kemarau ya di Indonesia sendiri kan iklimnya iklim tropis nah ini mengingat kembali pelajaran masa lalu ya Indonesia itu iklim tropis ya berada di dua iklim yaitu iklim penghujan dan juga iklim kemarau kalau iklim penghujan biasanya diawali di bulan september september ya temen ya Agustus atau September September ya September sampai Maret ini untuk musim eh penghujan ya benar ya saya juga lupa-lupa ingat soalnya nah kalau yang memasuki musim kemarau itu kalau nggak salahkan nanti April sampai dengan bulan eh April sampai Agustus ya apa April sampai September temen nah ini sekarang udah Maret itu udah mungkin udah mau memasuki musim terang ini juga udah cukup dingin pagi seperti ini padahal biasanya nggak sedingin ini nih Oke ini kita berada di mana ini Sidojoyo Oh setelah Sidojoyo ngasinan Oke ini cukup eh rame lalu lintasnya ya jadi harap hati-hati mungkin eh masih banyak yang pada berangkat kerja nih karena hari ini kan hari kerja ini kita sampai di ini eh Taman Makam Pahlawan ya sebelah kanan saya merupakan Taman Makam Pahlawan Wonosobo ada pertigaan di sini pertigaan pahlawan ya yang kanan itu kearah jalan lingkar selatannya kota Wonosobo yang tembus di jalan Klerang nah ya dari temen-temen yang mau ke arah Banja Negara bisa lewat tadi kemudian di depan ke ini kita dahulu aja mumpung ada kesempatan tapi dari depan agak ini ya Hai ini sebelah kiri saya ada jalan ke utara ke kiri ya itu jalan ke arah lingkar utara lingkar utara kota Wonosobo nih bisa ke arah Dieng juga temen-temen ini ada pintu keluar dari terminal mendolo gerbang mandala wisata Nah kalau sebelahnya ada pintu masuk ya itu masuk terminal mendolo Nah kita bisa melewati Medahulibus tadi jadi kita bisa lalu asa melihat pemandangan di depan ya ini kita sampai di gerbang masuk eh kota Wonosobo ya temen-temen jadi ini kita sampai di persimpangan pasar kentang yang Binangun nih sebelah kanan saya pasar kentangnya dan kita tetap Hai lurus saja melewati jalan utama ini wah jadi ini saya mau ngomong panjang lebar tapi keadaan eh apa lalu lintasnya agak sedikit padat teman-teman jadi eh saya mungkin lebih banyak ke konsentrasi di jalan ya Nah sangat berbahaya kalau sama kita sampai eh ngomong panjang lebar tapi konsentrasi kita berkurang malah membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain juga ya jadi kita tetap waspadat ini di pertemuan sebelumnya pernah saya membahas tentang ya tips keamalan berkendara ya jadi memang kita harus tetap hati-hati apalagi eh posisi dari lalu lintasnya cukup rame seperti ini ini teman-teman harap ya selalu waspada apalagi jalur cepat nah ini memang kan jalur cepat di ya kalau kita lambat malah takutnya bikin kagok gendaran yang di belakang ya makanya ini kita agak dipercepat tadi kita barusan melewati rumah sakit ini Muhammadiyah PKU ya pokoknya Muhammadiyah Wonosobo Oke ini sebenarnya sebelah kiri itu ada gunung tuh cuma enggak tahu nih kelihatan atau enggak soalnya ini matahari juga masih terlalu trik bukan trik ya apa namanya eh terlalu ini menghadap kamera jadi kita sebetulnya ini menghadap ke ini matahari langsung makanya nih hasil videonya enggak tahu seperti apa belum saya lihat ya ya ini kondisi jalanan seperti ini ia cukup lebar lah jalan yang ke arah kertek ini ya ini ada toko Karika Burwaceng jadi Karika itu merupakan eh khas dari Olosobo ya Karika itu hanya tumbuh di beberapa tempat di dunia ya salah satunya adalah di Dieng jadi teman-teman yang berkunjung atau berwisata karena Dieng jangan lupa itu untuk mencoba eh makanan oleh-oleh ya oleh-oleh khas Dieng yang berupa sirup man atau manisan Karika jadi Karika itu dimasak sedemikian rupa ya digodok biasanya ya direbus kalau dikodok direbus nanti sampai mateng nah nanti setelah mateng itu biasanya ditambah dengan gula cair dan juga sirup nah kalau diminum saat dingin ini biasanya cukup segar ya mungkin teman-teman yang dari luar kota bisa cobain nih kalau liburan ke Wonosobo atau ke Dieng cobain merasakan kesegaran karika segaran oleh-oleh makanan khas Dieng yang memang hanya tumbuh di hanya di beberapa daerah ya di dunia ini ya kalau nggak salah itu asalnya itu sebenarnya dari pegunungan Andes yang ada di mana ya Amerika ya atau di Amerika Selatan atau itu asalnya dari sana ada yang membawa ke Indonesia ini jadi ditanam di Dieng ternyata jadi ya dan mungkin yang lainnya itu kalau nggak salah juga ada di daerah Bali ya di gunungan di daerah sana juga sempet ini ini juga ada juga ya kerasanya cukup manis cukup segar apalagi kalau ditambah dengan eh es yang kedua itu ada purwaceng purwaceng itu sebenarnya semacam kayak ini ya minuman eh kopi ya atau mungkin malah untuk stamina pria temen-temen purwaceng ya mungkin jadi ya seperti itulah ya untuk untuk stamina biar tetap sehat tetap strong nah itu sempet saya tanya itu kalau untuk purwaceng tuh memang agak sedikit mahal ya teman-teman itu biasanya serbuk berupa serbuk kopi ya semacam kopi lah diseduh bisa diseduh dengan air ini air hangat ada yang rasa khas ada yang udah ada pakai rasa-rasa juga ada ya udah ada ada yang pakai susu ada pakai poknya berbagai macam ini ada tinggal temen-temen suka yang mana rasanya tinggal dicoba aja kalau masalah tuh persaset itu sekitar 10.000 ya temen untuk eceran per harganya kalau untuk beli yang bok-bokan biasanya ya kalau dihitung itu bisa lebih murah untuk purwaceng ya kalau untuk petarika ya bervariasi sih itulnya ada yang 5000 ya ada yang berapa itu yang kecil mungkin sampai paling 2000 3000 ya kalau yang besar memang agak sedikit-sedikit ini mahal kali kita udah sampai di Kertek ya Kertek Wonosobo ini depan adalah Pertigahan Pasar Kertek yang lurus itu ke arah Pulau Rejo ke arah Magelang bisa ya terus kiri itu ke arah Parakan Temanggung nah ini Pertigahan di sebelah sini ini temen-temen itu yang ke arah itu Pasar Kertek di depan sana ya Oke kita lanjutkan ke arah Temanggung ke arah Parakan ya teman-teman mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe agar semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh